Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi sersudara sekalian. Pagi ini Kamis 23 Mei 2024. Kembali kita bersama-sama di dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak di dalam surga terpujilah namamu pada pagi hari ini bersama-sama kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan roh hudus agar kami dapat mengerti dan dapat memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di dalam pengantara kami, Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Didasarkan pada Masmur 98 ayat yang pertama demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Sudah-sudah yang terkasih, dunia kita saat ini sedang berubah dengan cepat. Masa yang baru sedang menjelang. Mungkin kita menyebutnya dunia dengan kebudayaan digital. Dunia yang penuh dengan perubahan. Mempengaruhi berbagai lini dari kehidupan manusia. Mungkin juga kehidupan kita di dalam bergerja. Dunia baru ini ada di depan mata kita. Ini adalah suatu medan pelayanan yang baru. Medan kehidupan yang baru. Namun, kita menyadari bahwa peta yang baru belum sempurna kita miliki. Kita masih merabah-rabah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia kita hari ini. Kita bagaikan pesiarah di dalam dunia digital ini. Dengan segala tanda-tanda masa lalu kita yang masih melekat. Dunia yang baru ini membawa kita berhadapan dengan perubahan, bahkan krisis demi krisis. Oleh karena itu, marilah kita memaknai krisis itu dengan baik. Sehingga kita tidak kaget, bahkan tidak khawatir ketika kita harus mengalaminya. Saudara-saudara, pada satu sisi, Krisis adalah wajah dari satu keadaan ketidaknyamanan oleh karena perubahan, Oleh karena perjuangan menghadapi sesuatu. Tetapi di sisi yang lain, krisis adalah jendela untuk berjumpa dengan Allah yang sejati. Allah memang mengizinkan krisis kita alami. Bahkan tidak jarang krisis itu menghempaskan kita dari sesuatu yang rutin. Membawa kita pada proses pengenalan yang lebih dalam, bahkan lebih matang tentang diri kita dan tentang relasi kita dengan Allah. Krisis kerap menelanjangi kita dan menanggalkan lapisan kosmetik dalam pikiran kita. Bahkan dalam doa kita terjaga, kita bertutur dengan jujur kepada Tuhan. Dan kita membongkar kembali konstruksi dari keyakinan-keyakinan kita yang salah tentang dia. Ya, bukankah kerap kali kita menjadikan dia sebagai pelarian untuk memenuhi keinginan-keinginan kita? Saudara-saudara yang terkasih, krisis ternyata adalah juga sebuah kesempatan untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam kejujuran, dalam kepasrahan diri. Lalu kita pun akan merasakan kehadirannya, yaitu Allah yang berkuasa, yang bekerja di luar apa yang dapat kita pikirkan tentang dia. Akhirnya, hanya ada satu kata saja, kagum. Masmur 98 yang kita baca pagi ini adalah sebuah nyanyian kemenangan. Sebuah nyanyian untuk mengenang karya Allah yang ajaib, yang membawa keselamatan. Masmur ini bernada begitu positif. Tetapi, masmur ini bukanlah suatu pujian yang tanpa alasan. Bukanlah pujian yang ringan tanpa latar belakang. Justru nyanyian baru ini adalah ungkapan hati, karena telah mengalami karya Tuhan. Telah mengalami pembebasan. Saudara-saudara sekalian, selamat menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian kemenangan. Nyanyian yang memproklamasikan bahwa Allah telah bekerja di dalam kehidupan kita. Ia telah memenangkan kita oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.